Hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, ambruknya jembatan di Kloposawit ini. Nah ini sudah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Isah, jembatan Mucur II diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Bukoviva Indar Parawansah, Lumajang, 20 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Miss Dijetok. Kali ini saya berada di desa Kloposawit, kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan dalam video kali ini saya akan memperlihatkan ke Anda semua tentang jembatan di Kloposawit, Kalimujur II ini setelah dibuka dan diresmikan pada tanggal 20 September 2023. Mohon maaf kalau harinya saya lupa kemarin. Dan Alhamdulillah di jembatan Kloposawit, Kalimujur II ini aman-aman saja dan lancar-lancar saja dari arah Candipuro maupun dari desa-desa yang lain di arah selatan ini menuju ke arah desa Tumpeng. Seperti ini teman-teman. Jembatan Kalimujur II, aman-aman saja. Semenjak pada tanggal berapa ya dulu itu? Hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, ambruknya jembatan di Kloposawit ini teman-teman. yang dari arah Candipuro teman-teman. Nah ini sudah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Isha jembatan Mucur II diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Bukoviva Indar Parawansah Lumajang 20 September 2023 teman-teman. Nah ini sudah diresmikan. Nah seperti ini teman-teman. Kalau bronjongan dan tanggul di jembatan Kloposawit ini aman-aman saja sudah selesai total dari arah kanan ini sepanjang dan sejauh dari itu. Kalau di pojok kiri, hanya berhentinya di situ saja. Ya semoga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Banjir seperti yang kemarin ambruknya jembatan Kloposawit ini teman-teman. Seperti ini. Ini yang dari arah timur teman-teman. Aman-aman saja. Dan saya ingatkan kembali kalau melewati jembatan Kloposawit Kalimujur 2 ini di sisi arah selatan ada portal teman-teman. Ya Anda harus ingat ada tonase atau batasan muatan. Melebih dari 8 ton tidak boleh melintas teman-teman. Ya antisipasi jembatan ini teman-teman. Soalnya beban atau kekuatan ini ada batasannya 8 ton. Melebih itu tidak boleh melintas di jembatan Kloposawit Kalimujur 2 ini. Seperti ini. Kalau di baratnya jembatan Kloposawit ini atau Kalimujur 2 ini bronjongan atau tanggul di sisi kiri atau maupun kanan Alhamdulillah juga selesai total. Kita harus berterima kasih kepada Bapak Proyeknya yang sudah bertugas atau bekerja di sini sejauh ini bronjongan maupun di jembatan ini sudah rampung total. Terima kasih untuk Bapak Proyeknya sudah memenai atau aktivitasnya yang ada di jembatan Kalimujur 2 ini. Seperti ini teman-teman. Ini yang mengarah ke utara teman-teman. Ke arah Tumpeng bisa dan juga ke arah Lumajang juga bisa. Oke sedikit informasi dari saya saya pamit undur diri kurang dan selebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Miss Dijadok berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di teman-teman